Hai lanjut sekarang nomor delapan ya untuk nomor yang lain atau pembahasan yang lain bisa dilihat di play sini dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut Oke linknya ada di bawah di kolom deskripsi kita bahas nomor delapan dilatasi sekarang jika D1 adalah dilatasi dengan faktor skala K2 ya D1 ditulis di sini ya D1 ini adalah dilatasi dengan skala K sama dengan 2 pusatnya di pusatnya 0,0 ya kalau 0,0 nggak usah kasih keterangan ya nah kemudian atau enggak apa-apa deh pusatnya adalah 0,0 terus kemudian D2 adalah dilatasi dengan faktor skala 3 K sama dengan 3 dengan pusat 0,0 juga dilatasi ini masalah mudah D3 adalah dilatasi dengan faktor skala min 2 D3 adalah K sama dengan k sama dengan min 2 dengan pusatnya nah pusatnya beda ini min 1 koma min 1 ya kemudian D4 ada masih ada D4 adalah dilatasi dengan faktor skala 4 ya dengan pusatnya min 1 koma min 1 min 1 koma min 1 maka tentukan posisi objek oleh komposisi dilatasi berikut nah kita akan kerjakan yang A dulu ya ini saya kopas dulu untuk persiapan kerjakan yang berikut-berikutnya oke kita kerjakan yang A sekarang untuk yang A jadi dilatasi dilakukan D2 dulu ingat ya yang belakang dulu jadi A aksen ya yaitu X aksen Y aksen ini langsung saja dikalikan ya Oh kalau ini dikalikan nggak apa-apa karena pusatnya D1 dan D2 sama-sama di 0 tapi nggak apa-apa kita lakukan dua kali ya intinya adalah disini K ya rumus rumus umumnya ya rumus umumnya ya rumus umumnya kalau ada pusatnya A aksen yaitu X aksen Y aksen itu nanti adalah K dikali XY ya Nah kalau ada pusatnya ini min P min G gitu kan pusatnya nanti tambah lagi PG nah gitu tapi karena pusatnya adalah 0,0 PG nya 0,0 ya disini kita lakukan D2 dulu K nya adalah 3 nah titiknya adalah 12 12 min 4 ya ini sama dengan 36 dan disini 3 kali 4 12 min 12 nah ini kita akan ambil A aksen-aksennya yaitu X aksen-aksen Y aksen-aksen maka ini akan sama dengan hasilnya tadi dikalikan konstanta dilatasi kedua-dua ya 2 dikalikan 36 min 12 sama dengan 2 kali 6 adalah 12 2 min 1 2 kali 3 adalah 6 6 tambah 1 7 72 disini adalah min 24 nah ya inilah hasil dilatasinya jadi A aksen-aksen ini adalah ini jadi itu titik 3 gini ya A aksen-aksen adalah 72, min 24 oke ini adalah yang A sekarang kita kerjakan yang B ternyata nggak makan banyak tempat ya B disini B aksen ya yaitu X aksen Y aksen ini didapatkan dari B ini dilatasi D4 ya kita lakukan D4 dulu kita lihat D4 punya pusat nah faktor pengalinya adalah 4 atau K nya 4 dia asal titiknya adalah min 3 disini adalah 4 kemudian dikurangkan dengan ini dikurangkan dengan ini dikurangi min 1 sama dengan tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya kemudian baru ditambah ya yang atas min 1 yang bawah min 1 min 1 min 1 nah seperti ini ini akan sama dengan min kita langsung aja ya jadi min 3 tambah 1 adalah min 2 ya atau disini aja deh nggak apa-apa nah disini disini min 3 tambah 1 adalah min 2 min 2 kali 4 adalah 8 8 min ya min 8 jadi min 2 tambah 4 disini 4 tambah 1 5 5 kali 4 20 20 terus ini ditambah disini min 1 min 1 maka hasilnya adalah min 9 dan 19 nah nanti B aksen-aksennya ya yaitu X aksen Y aksen ya setelah D4 D3 D3 faktor pengalinya adalah min 2 ya dalam kurung ya sekarang titiknya adalah ini min 19 eh min 9 19 min 9 19 ya ini pusatnya adalah min 1 kemudian min 1 ya dikurangi min 1 sama dengan tambah 1 tambah 1 tambah 1 nanti hasil akhirnya di kurangi min 1 kurangi min 1 eh ditambah min 1 tambah min 1 min 9 tambah 1 adalah min 8 min 8 kali 2 adalah 16 ya 16 19 tambah 1 20 20 kali min 2 adalah min 40 ya kemudian ditambah min 1 min 1 hasil akhirnya adalah disini akan menjadi 15 disini akan menjadi min 41 jadi B aksen-aksennya ya ini adalah 15, min 41 oke sekarang kita kerjakan yang C nah kita pastikan disini tadi kan sudah saya copy yang C ya kita kerjakan yang C sekarang eh titiknya adalah 1 min 2 ya di dilatasi tetap D4 dulu jadi X aksen Y aksen ya atau C aksennya ya ini akan sama dengan faktor eh eh dilatasi dari ini ya konstanta dilatasi dari D4 adalah 4 ya K nya adalah 4 ya jadi disini 4 dalam kurung titik aslinya adalah min 1 2 ya disini D4 punya pusat 0 min 1 dan min 1 ya jadi ini dikurangi min 1 dikurangi min 1 dikurangi min 1 ditambah 1 ini disini ditambah 1 ya nanti ditambahkan lagi dengan min 1 min 1 ini akan menjadi min 1 tambah 1 adalah 0 0 kalikan 4 tetap 0 2 tambah 1 adalah 3 3 kali 4 adalah 12 12 dikurangi 1 adalah 11 ya jadi ini langsung saya langsung ya jadi 2 kali 1 3 3 kali 4 12 12 kurangi 1 adalah 11 nah sekarang C aksen-aksennya yaitu X aksen Y aksen-aksen ya ya ini adalah faktor ini adalah D1 kalau D1 langsung dikalikan 2 ya karena pusatnya adalah di 0,0 ya disini 0,11 jadi akan menghasilkan 0,22 jadi kesimpulannya C aksen-aksen itu koordinat 0,22 kita kerjakan yang D sekarang ini pada garis ya garis ya garis dilatasi D1 dan D2 ini bisa langsung nah ini bisa langsung ya jadi D aksen-aksen ya untuk dilatasi karu pusatnya di 0 bisa langsung X aksen-aksen Y aksen-aksen nah disini adalah D1 bundaran D2 bundaran D1 kan dikali X Y ya ini D2 nya ini langsung aja K ya diambil K nya 2 kali 3 2 kali 3 ya kemudian X Y nya adalah tetap X Y X Y ya tetap X Y jadi disini akan menjadi 6 X dan 6 Y ya kalau dikalikan maka X adalah 1 per 6 dari X aksen-aksen ya 1 per 6 dari X aksen-aksen ya karena X aksen-aksen adalah 6 X itu tadi ya dan Y adalah 1 per 6 dari Y aksen-aksen oke kemudian substitusi disini disini 3 X berarti 3 dikali 1 per 6 dari X aksen-aksen ditambah 2 dikali 1 per 6 kali Y aksen-aksen ya dikurangi 1 sama dengan 0 ini akan menjadi ini X aksen-aksen nya mana nah ya ini sebentar-bentar nulisnya harusnya gini 1 per 6 X aksen-aksen kurung tutup ya 1 per 6 X aksen-aksen 1 per 6 X aksen-aksen nah ini adalah 1 per 2 dari X aksen-aksen ditambah 1 per 3 dari Y aksen-aksen min 1 sama dengan 0 biar enak semua dikalikan 6 ya menjadi 3 X aksen-aksen ditambah 2 Y aksen-aksen min 6 sama dengan 0 jadi hasil akhirnya adalah 3 X plus 6 plus 2 Y 2 Y min 6 sama dengan 0 nah ini hasil akhirnya kemudian kita D sudah ya ini tadi jawaban D ya sekarang terakhir jawaban yang E nah tempatnya habis saya pas tekan disini nah jawaban E adalah parabola dan ini D4 dan D3 dan D4 dan D3 semua ada pusatnya jadi kita lakukan satu-satu kalau ini jadi kita mulai dari E ya kita akan mencari X aksen Y aksen ya ini adalah konstanta dilatasinya ini D3 dilakukan dulu D3 adalah min 2 min 2 ini kita lakukan kalikan X Y nah karena ada pusatnya ya D3 ya nah ini ditambah 1 tambah 1 ya dikurangi min 1 dikurangi min 1 ya ditambah 1 tambah 1 min kali min plus ditambah lagi nanti hasilnya min 1 dan min 1 disini akan menghasilkan 2 X min 2 X ya min 1 eh min 2 maaf min 2 disini adalah min 2 Y min 2 nanti ditambah dengan min 1 min 1 akan sama dengan min 2 X min 3 terus kemudian min 2 Y min 3 oke kesimpulannya ya oh atau langsung dulu jangan disimpulkan dulu jadi kita nyari X aksen aksen Y aksen aksen nah ini adalah kita lakukan D4 sekarang D4 skala pengalinya adalah 4 jadi disini 4 ya ini adalah min 2 X min 3 min 2 X min 3 lalu kemudian dikurangkan ini ya D4 ini kan ada ininya apa pusatnya jadi ini ditambah 1 ditambah 1 ya nanti ditambah min 1 min 1 ini adalah pusatnya ya sengaja saya kasih warna berbeda biar tahu itu pusatnya gitu ya jadi ini 4 ya dalam kurung ini diselesaikan dulu biar enak min 2 X ya min 2 berarti ini ya dan ini adalah min ee 2 X disini min 3 tambah 1 adalah min 2 juga min 2 ditambah min 1 min 1 maka ini akan sama dengan dikalikan ke dalam ya akan sama dengan min 4 X min eh min 8 ya min 8 X min 8 X min 8 kemudian disini min 8 Y yang bawah itu Y ya 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 ini Y min 8 Y min 8 juga turun sama angkanya ditambah min 1 min 1 hasilnya akan menjadi min 8 X min 9 disini min 8 Y min 9 nah kita simpulkan bahwa X aksen aksen sama dengan min 8 X min 9 artinya min 8 X itu atau 8 X aja ya 8 X pindah ruas ke kiri ya sama dengan min X aksen aksen min 9 ya maka X adalah min X aksen aksen min 9 dibagi 8 ya dengan cara yang sama maka Y sama ya min Y aksen aksen min 9 dibagi 8 langkahnya sama kemudian langkah berikutnya adalah kita substitusi ya 3 dikali Y Y nya adalah min Y aksen aksen min 9 dibagi 8 kurung tutup minus eh sama dengan ya 2 dalam kurung ya min X aksen aksen min min 9 9 dibagi 8 ini nanti dikwadratkan baru dikurangi 1 nah disini adalah eh 3 per 8 dalam kurung dalam kurung min Y aksen aksen min 9 sama dengan sama dengan 2 8 kuadratnya taruh disini ya nah ini kita kuadratkan jadi X aksen aksen kuadrat min 2 kali X kali 9 ada ini plus ya berarti plus 2 dikali min X kali min 9 adalah 18 15 X aksen aksen kemudian plus 81 kurung tutup min 1 eh semua kita kalikan 8 kuadrat ya semua kita kalikan 8 kuadrat 8 kuadrat biar ini hilang ya 3 per 8 kali 8 kuadrat adalah 3 kali depan 3 kali 8 ada 24 24 dari min Y aksen aksen min 9 ya sama dengan ini 8 kuadratnya hilang ya karena semua dikalikan 8 kuadrat tinggal 2 dalam kurung X aksen aksen kuadrat tambah 18 X aksen aksen tambah 81 dikurangi 8 kuadrat nah dikalikan ke dalam minus 24 Y aksen aksen minus 9 kali 24 ya 9 kali 24 adalah kita pakai kalkulator 9 kali 24 cukup besar cukup besar rangkanya 216 216 216 dan ini adalah negatif ya sama dengan 2 X aksen aksen kuadrat tambah 36 ya X aksen aksen tambah 81 kali 2 162 adalah 162 162 162 minus 64 jadi minus 24 Y aksen aksen itu sama dengan 2 kali X aksen aksen kuadrat ditambah 36 X aksen aksen 162 dikurangi 64 ditambah 216 ya eh bener ya 216 disini 162 dikurangi 64 ya 162 dikurangi 64 tambah 216 tambah 216 tambah 216 314 314 314 jadi hasil akhirnya hasil transformasinya adalah 24 tinggal mengelangkan aksennya ya Y ini min ya min 24 Y adalah 2 X kuadrat tambah 36 X tambah 314 nah ini adalah hasil akhirnya mau dikalikan minus semuanya juga boleh oke ini adalah yang E ini kita adalah pengerjaan nomor 8 untuk pengerjaan nomor 9 kita akan bahas di video selanjutnya thank you terima kasih terima kasih